Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Gelisah Hatimu Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya Fani Paendong Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatmu Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini Kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Sekali lagi Dikatakan di sini Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakan engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan Dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan Pekerjaan itu sendiri Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku Dalam namaku Aku akan melakukannya Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Pada pasal ini dibuka dengan sebuah kalimat Jangan gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Mengapa Yesus berkata demikian Kepada para muridnya Nyata-nyatanya Mungkin saja Para murid Mulai mengalami Sebuah ketakutan Karena Mereka melihat situasi dan kondisi Yang mengancan hidup mereka Dan Yesus akan Pergi juga Meninggalkan Mereka Bukankah ini juga yang menjadi Kekhawatiran kita terkadang Dalam hidup ini Bahkan Dalam Ayat-ayat selanjutnya Tuhan Yesus sendiri Terus memberikan Kepastian Atau Jaminan Bagi murid-muridnya Untuk tetap Percaya Dan meminta Di dalam Nama Dia Ayat tersebut Sebenarnya Jika kita selidiki Kita tidak perlu lagi Gelisah hati kita Tidak perlu lagi Takut Karena Yesus sendiri Mengatakannya Kepada para murid Dan konteksnya juga Pada zaman ini Pada saat ini Yesus pun Sedang berbicara Kepada kita Orang-orang Percaya Yohanes Pasal 14 Dalam ayat Yang ke-12 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Kepadamu Ia Akan melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Bahkan Pekerjaan Pekerjaan Yang lebih Besar Daripada itu Sebab Aku Pergi Kepada Bapak Kekasih Kekasih Tuhan Yesus Sebagai Orang-orang Yang percaya Di dalam Namanya Yesus Mengatakan Buat kita Juga Pada saat Ini Tuhan Percayakan Untuk kita Bisa Melakukan Dan Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Dia Pekerjaan Pekerjaan Yang Sudah Kita Lihat Dalam Keteladanan Tuhan Yesus Pada Masa Hidupnya Melayani Kehendak Pemauan Bapaknya Di Surga Sudah Sepatutnya Kita Pun Sebagai Orang Percaya Melayani Bukan Saja Pekerjaan Pekerjaannya Namun Juga Pribadinya Mari Hari Ini Jangan Gelisah Percayalah Kepada Tuhan Saya Dan Saudara Dipercayakan Oleh Tuhan Untuk Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaannya Ada Roh Kudus Ada Holy Spirit Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Dimampukan Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaannya Jangan Gelisah Percayalah Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Menolong Menyertai Dan Memberkati Kita Hari ini Haleluya Amin Percayalah